Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan kita semua selalu di dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala salawat teririn salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada cujungan Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wa sallam yang kita senang serasa selalu daripada umatnya mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dengan petunjuk ajaran yang telah disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam dengan berkah daripada perjuangan beliau mudah-mudahan di yawmil kiamat kita bisa dikumpulkan berjumpa bersama Rasulullah salallahu alaihi wa sallam amin ya rabbal alib pemirsa suhaimin wa sallam yang dihormudiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih mampu melaksanakan kewajiban kita yang telah diperintahkan oleh Allah yang melaksanakan ibadah kuasa yang merupakan kewajiban bagi kita umatnya Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam dan mudah-mudahan ini sebagai amal kebaikan kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala menjelang daripada berbuka puasa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus mencari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan pada sore hari ini ada sedikit manfaat dari apa yang nanti saya sampaikan khusus untuk al-fakir sendiri dan kita semua harapan kita mudah-mudahan ini juga menjadi bekal kita catatan baik amal kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala pemirsa suhaimin wa zaiman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis baginda Rasulullah subhanahu wa ta'ala dan Nabi Hura'i rada radiyallahu anhu kala kala Nabi Rasulullah alaihi wa sallam salah satu la yaltaku Nabi yaum al-kiamah ada tiga golongan yang nanti di hari kiamat kata Rasulullah aku tidak akan mau menjumpainya wa'in sallu meskipun orang ini rajin ibadah solam wa'in sallu kemudian dia pun rajin melakukan ibadah puasa wa'in zaku kemudian dia pun rajin melakukan ibadah membayarkan sedekah ataupun membayarkan zakat wa'in hajju dan dia pun rajin untuk melakukan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah ke Baitullah yang mana tempat dilahirnya Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam siapa tiga golongan ini yang nanti tidak akan pernah dilihat dan tidak mau dijumpai Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam di yawmul qiyamah pemirsa yang dirahmati oleh Allah sallallahu wa ta'ala ini hadis luar biasa sekali dan menjadikan renungan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bagaimana tidak setiap kita umat Nabi Muhammad sangat merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kita ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam kedia setiap saat dalam keadaan apapun lebih-lebih lagi nanti ketika kita berada di hari kiamat saat manusia dalam keadaan kebingungan tidak ada tempat bernam kecari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang sangat cinta kepada umatnya namun yang menjadi persoalan buat kita bagaimana kira Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu tidak mau memandang orang dan tidak mau menjumpainya meskipun ibadah kita dari solat kuasa zakat haji yang pernah kita lakukan semua itu sia-sia dihadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sehingga Rasulullah tidak mau menjumpainya apa tiga golongan ini yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ialah seseorang yang tidak mencintai orang yang mempunyai ilmu dan orang yang ahli di dalam ilmu artinya apa disini orang yang tidak mencintai orang yang mempunyai ilmu dan orang yang memiliki ilmu tentu saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kaitannya adalah dengan bagaimana pendidikan seorang murid terhadap gurunya bagaimana seseorang yang telah mengajarkan ilmu kebaikan kepadanya lantaran dia tidak mau menghormati orang yang telah mengajarkan ilmu kepadanya maka sesungguhnya nanti dia umil kiamah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tidak akan pernah mau menjumpai orang ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita bukan termasuk daripada kolongan ini bagaimana tidak segeraku yang dimuliakan oleh Allah begitu banyak kita lihat sekarang ini para alim ulama para kiai, para masyai, para mahabai yang mereka yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi sekarang terlihat begitu banyaknya orang-orang yang golib mereka meremehkan dan akan melecehkan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ingat sesungguhnya tidak ada harapan yang lebih hebat kecuali ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru kita saya pernah mendengar sebuah kisah ketika di zaman al-habib abdullah al-awil haddad beliau salah satu ulama yang mathur habib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan karangan-karangan beliau yang sangat luar biasa ketika beliau ditanya wahai al-habib wa ta'ala al-haddad karanganmu begitu banyak sehingga banyak dibaca dan diamalkan oleh umat-umatnya Nabi Muhammad s.a.w. lalu orang ini pun bertanya bagaimana dengan guru mu al-hagi umat salah satu karangannya ratif al-attas beliau tidak menciptakan apa-apa kecuali ratif al-attas apa jawaban beliau yang cerdas al-habib Abdullah al-haddad beliau pun mengatakan sesungguhnya saya ini adalah ciptaan al-habib umat al-attas artinya apa seorang murid memuliakan gurunya begitu hebat dan mulia karena kecintaannya terhadap gurunya dengan apa yang dia dapatkan semata-mata bukan karena dirinya tetapi bagaimana gurunya yang telah mengajarkan dengan pendidikan yang baik dan penghormatan yang begitu mulia sehingga dengan ketawaduan nyatin maka dia cinta kepada gurunya ini adalah sebuah bekal ketika nanti dia dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan Sayyidina Ali karaballahu aj'al beliau pernah mengatakan man alimni harpan wahid siapa orang yang mengajarkan satu huruf kepada sesungguhnya anak abdi saya ini adalah hamba hamba bagi orang yang telah mengajarkan ilmu kepadanya meskipun ilmu itu hanya satu huruf Sayyidina Ali salah satu khanifah menantu daripada Rasulullah s.a.w. beliau pun mengatakan yang demikian karena memuliakan guru yang telah mengajarkan ilmu kepadanya hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala terlihat sekarang ini begitu banyak kita menyaksikan moral dan ahlak daripada anak-anak kita yang sangat jauh dari apa yang menjadi harapan orang tuanya begitu banyaknya kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan terlihat sekarang ini karena pendidikan ataupun tidak adanya penghormatan terhadap guru-guru yang telah mengajarkan dengan pendidikan-pendidikan yang baik padahal itulah sebuah keberkahan seorang anak bila mana ia ingin mendapatkan suatu kebaikan tentu terbanyaklah untuk memuliakan seorang guru orang yang telah mengajarkan ilmu kepadanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang pertama yang nanti di yaumil kiamah orang itu tidak akan pernah dipandang oleh Rasulullah mereka yang tidak mencintai orang yang mempunyai ilmu dan orang yang ahli di dalam ilmu pengetahuan yakni ilmu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua orang yang tidak akan dijumpai Rasulullah s.a.w. di yaumil kiamah yaitu rojulun fi kolbihi hasadun ala ahihi yaitu golongan bila mana orang yang ada di dalam hatinya simpan hasad simpan hasud ala ahihi terhadap saudara-saudaranya sifat hasud ini sangat begitu berbahaya bagi kita jika ini ada di dalam jiwa dan di dalam hati manusia maka sesungguhnya nanti di yaumil kiamah tentunya dia tidak akan pernah dijumpai oleh Rasulullah s.a.w. apa maksud daripada hasud hasud itu tidak merasa nyaman dengan apa yang telah dimiliki oleh orang dari kebaikan maupun atau keburpun yang dia miliki maka sesungguhnya sifat hasud ini adalah sifat yang sangat tercelah yang tidak diinginkan oleh Rasulullah s.a.w. dan jika ini terdapat di dalam jiwa dan hati manusia maka sesungguhnya dia hidup dalam keadaan kehinaan di hadapan Allah dan Rasul pemirsa yang dirahmati oleh Allah s.w.t yang dimuliakan oleh Allah kemudian yang ketiga yang nanti di yaumil kiamat Rasulullah s.a.w.t tidak akan pernah menjumpainya yaitu warajulun lam yuhadid ibna yaitu golongan yang bila mana ia tidak pernah mengajarkan pendidikan terhadap anak-anaknya mereka tidak mengajarkan pendidikan pendidikan yang baik tidak mengenalkan bagaimana kedekatan apa yang harus mereka lakukan yakni semasa hidupnya nanti di yaumil kiamat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah s.w.t saudara ku yang budiman yang dirahmati oleh Allah s.w.t sekarang ini begitu banyak karena pendidikan yang mana bila mana orang tuanya itu tidak peduli dengan pendidikan pendidikan anak-anaknya bahkan mereka hidup terlantak dan tidak diperhatikan dengan pendidikan pendidikan agamai sehingga mereka jauh dari Allah s.w.t oleh karena kita jangan menyalahkan anak tetapi menyalahkan orang tua pun bisa jadi dengan sebab apa kita tidak pernah memperdulikan anak-anak kita dengan pendidikan pendidikan agama yang baik kita tidak pernah memperhatikan anak kita apakah mereka sudah bisa mengaji Al-Quran ataupun mereka sudah paham tentang masalah ibadah kepada Allah itu jarang sekali kita perhatikan bahwasannya sesungguhnya nanti di yaumil kiamah itu akan dipertanyakan di hadapan Allah s.w.t tentang anak-anak kita selama ini apa yang telah kita ajarkan kepada mereka bagaimana tidak saudaraku yang dimuliakan oleh Allah s.w.t sekarang ini luar biasa banyak sekali pesantren pesantren yang semestinya kita lebih tahu untuk memasukkan mereka ke dalam pendidikan pendidikan agama agar mereka mengenal daripada ahlak-akhlak yang baik adab-adab yang baik kalau kita lihat anak-anak kita masa Allah luar biasa dengan pendidikan ahlak-akhlak yang luar biasa tentunya itu yang menjadi harapan bagi pada orang tua dengan mencium tangan kita ketika mereka berangkat ke sekolah dengan berpakaian berpakaian yang rapi dengan penghormatannya terhadap orang tua itu sebenarnya adalah menjadi harapan bagi setiap orang tua oleh karenanya Rasulullah s.a.w. nanti di yaumil kiamah ini tidak akan mau memandang orang bila mana dia mentelantarkan anaknya yang tidak mau peduli terhadap anak-anak mereka kenapa mereka tidak pernah mementingkan kepentingan anaknya nanti akan dipertanyakan oleh Allah s.w.t kemana engkau ajarkan anak-anak mu sehingga mereka tidak tahu dan tidak mengenal Allah s.w.t maka jangan salahkan seorang anak bila mereka tidak menghormati orang tuanya karena orang tuanya tidak pernah mengajarkan pendidikan agama terhadap yang dimuliakan oleh Allah s.w.t besar harapan kita ingin mendapatkan anak yang soleh soleh karena suatu saat nanti mereka adalah bekal bagi kehidupan kita karena sesungguhnya kita semua akan menghadap Allah s.w.t nanti di alam kubur kita akan memandang siapa siapa saja yang datang menjumpai kita yang datang menghampiri daripada makam kita siapa saja anak-anak kita yang mereka mengangkat kedua tangan dan meminta kepada Allah s.w.t itu yang menjadi harapan kita tapi kalau kita tidak mengajarkan pendidikan agama bagaimana mereka akan datang bagaimana mereka akan mengangkatkan kedua tangannya menangis mengadu kepada Allah s.w.t saat orang tuanya sudah berada di liang lahal harta yang kita miliki tidak ada manfaat dan gunanya sekiranya kita meninggalkan daripada anak keturunan kita dalam keadaan mereka yang tidak beriman kepada Allah mereka yang tidak mengenal Allah s.w.t mereka yang tidak mengenal Nabi Muhammad s.w.t mereka yang enggan untuk mendekati tempat-tempat Allah s.w.t maka sesungguhnya nanti itu semua akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah s.w.t pemirsa yang dirahmati oleh Allah s.w.t mari kita berpikir seginap kita lihat dan pandang setiap wajah anak-anak kita dari kita melahirkan mereka bagi bagi ibu yang menyusui mereka bagi bapak yang telah mencari rezeki untuk mengeluarkan hartanya agar pendidikan anaknya dengan mendapatkan pendidikan yang baik itulah harapan kita kita meminta kepada Allah jangan lepas kita mengangkatkan kedua tangan kita untuk mendoakan mereka agar mereka menjadi harapan kita penerus daripada perjuangan kita agar mereka tidak jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala saudara yang dirahmati adalah Allah subhanahu wa ta'ala inilah tiga perkara tiga golongan yang nanti di yaumil kiamah yang Rasulullah s.a.w. tidak akan pernah menjumpainya di yaumil kiamah meskipun mereka orang yang rajin di dalam ibadah sholat mereka yang rajin untuk melakukan ibadah puasai mereka yang rajin untuk bersedekah mereka yang sering untuk berangkat ke baik Allah sekiranya melakukan tiga perkara ini maka di yaumil kiamah sesungguhnya Rasulullah s.a.w. tidak akan pernah memandang orang tersebut dan Rasulullah tidak akan pernah mau menjumpainya mudah-mudahan Allah s.w.t memberikan kekuatan iman dan islam kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan melalui kewajiban bagi kita dan Allah memberikan daripada keturunan-keturunan kita anaknya yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya menjadi bekal amal kebaikan kita di harapan Allah s.w.t Quran dan lebihnya Al-Fakir mohon maaf alafuminkum salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum 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 salamualaikum